Halo Halo sahabat-sahabat tema Hendrik sekalian ya Selamat pagi rekan-rekan khususnya rekan-rekan detokers hari ini saya khusus membahas detok si detok aplikasi bocil yang menurut saya saat ini masuk dalam prioritas apa ya bukan sebenarnya semua saya prioritas sama-sama tetapi maksud saya masuk dalam prioritas pembahasan saya di YouTube kenapa karena eh ternyata manajemen berhasil membangkitkan kepercayaan saya ya ini kepercayaan saya ya masing-masing kita punya pengalaman kalau haters kan yang bangkit itu adalah ketidakpercayaan karena mereka lebih yakin dengan jual gorengan daripada main aplikasi ya karena jujur teman-teman saya ini enggak sejak pertama dulu berapa tahun yang lalu saya ditelepon kakak saya untuk jadi pegawai negresi bil kok saya jadi goyang-goyang terus ya teman-teman ini kebiasaan saya ketika lagi ngomong bicara goyang-goyang juga ya nggak apa-apa lah ya supaya lebih mantap saya ditelepon oleh kakak saya untuk jadi PNS saya kembali ke daerah saya tapi saya sama sekali tidak tertarik jadi PNS kenapa karena masalah waktu ya ternyata di konsep cara berpikir saya itu dipengaruhi oleh cara berpikirnya rekan saya Robert Tekiyosaki ya itulah makanya saya saya nggak tertarik PNS yang dimana di akan diikat waktu dibatasi waktu kita ya maka saya lebih senang dengan yang saya lakukan sekarang ya Nah seperti saya bilang bahwa manajemen detok admin-admin detok berhasil membangkitkan kepercayaan saya di detok untuk menjalankan detok dan masuk dalam prioritas pembahasan sambil menanti Open MyNet di PayNetwork semalam saya mengupload video tentang chat saya dengan salah satu admin yang berpengaruh di Indonesia dan kadang-kadang mereka chat saya tapi saya nggak kadang nggak terlalu perhatikan ya teman-temannya nah dia bilang Halo kawan kok kenapa kadang-kadang nggak respon pesan saya ya di situ saya lihat mereka ini aktif ya lalu kemudian memberikan informasi ada kabar baik untuk kamu apa itu yang semalam saya bahas akan ada KTT termasuk pertemuan dengan petinggi-petinggi pemerintah Indonesia ya itu tanggal 16 kalau nggak salah Januari artinya ini apa ini adalah satu langkah yang baik bagi detokers dimana kita bisa lebih percaya diri lagi ya kalau istilah teman-teman all out ya untuk bisa membagikan informasi khususnya saya karena memang di YouTube ada orang-orang yang suka mencelah yang senantiasa mengamat-amati channel saya ya ya saya ya kenapa karena kita akan jadi bahasa mbak jadi pembahasan materi bagi ya oknum-oknum penyinyir itu ya dilihat apa yang bisa dijatuhkan dari orang ini padahal kita nggak pernah ganggui mereka ya teman-temannya seperti itu nah ada yang bertanya eh bagaimana cara daftarnya di detok ya saya jelaskan bahwa teman-teman tinggal mengklik link di deskripsi video saya yang link detok kemudian mendaftar menggunakan email lebih cepat dapat otp-nya dari email kalau dari nomor telepon yang dulu saya mendaftar agak lama jadi saya menggunakan email ya teman-temannya lalu setelah itu setelah otp bisa download lalu login ya memang harus menggunakan kode referral kemudian itu cara daftarnya nonton 5 hari gratisan aja ya saya nggak cek apakah masih lima hari ya Nah bagaimana cara menghitung koin di detok Hai Nah kita masuk di aplikasi kita Hai seperti ini ya bagaimana cara menghitungnya karena harga jual dan harga beli itu adalah beda ada perbedaan karena ditok ini adalah desentralisasi ya suatu inovasi terobosan baru dimana ya koin yang kita kumpulkan itu terdesentralisasi kita masuk di pusat penjualannya cara menghitung koin di top koin saya sekarang sekitar 40ribuan ya 41.000 nah ini ya teman-temannya kalau kita mau jual maka kita klik sel di atas bagian atas sel ya lalu klik yang bukan fasil karena ini untuk dompet walet kita ini yang di bagian ini sel ini ya Hai cara menghitungnya seperti itu ya teman-teman kemudian kita masukkan di sini untuk harga jualnya kalau misalnya Rp41.000 Rp41.000 berarti ada 635.500 jadi otomatis muncul ya jadi harga jual kita saya punya Rp41.000 Rp41.000 di top sekitar Rp600.000 ya Cuma kenapa saya enggak OED saya enggak cairkan karena saya lagi menabung-nabung untuk mengaktifkan VR2 karena yang baru aktif di saya punya adalah VR1 karena ketika ini sudah benar-benar Wow lihat teman-teman ya token mart ya ini token token mark coin di tok fosa pencarian cepat ada perubahan fitur-fitur terbaru di bagian WD ya Nah kenapa saya mau mengaktifkan yang lebih tinggi karena saya percaya mulai yakin Nah kalau kita punya aktif yang yang tertinggi maka income kita besar ya kita berharap ini long life tidak seperti YouTube banyak generasikan long life tapi itu umur pendek kasihan ya sangat kasihan melambung tinggi cepat dan coba ya kalau teman-teman VTuber bisa menggunakan ini tapi memang menggunakan modal hanya lima hari gratisan tidak ada cara lain harus mengaktifkan VR1 lalu aktif dapat selama-lamanya ya jangan bilang rugi dong ya kan sudah dipakai juga ya kita sebagai pengguna Wifi Indihome siapa teman-teman pengguna Indihome pasti ngertilah atau internet pengguna paket kuota kalau ada paket kita kita bisa menggunakan internet kalau kita sudah bayar ya kalau kita nggak bayar Wifi kita nggak bisa pakai apa-apa ya sama aktif VR1 silahkan kumpulkan cair ini aktif satu kali selama-lamanya dapat terus itu luar biasanya Hai nah harga jual dan harga beli itu beda supaya ada kesimbangan antara supply and demand ya Hai jual beli ya seperti itu supaya ada keuntungan agar ada long life lalu ada keseimbangan nah seperti itu teman-teman yang saya sampaikan khususnya di Tokers ya teman-teman yang ingin mencoba menjalankan ya coba aja modal sekitar sekitar 300.000 sekian lebih sedikit ya tetapi sekali lagi jangan rewel-rewel yang hanya yang mau saja yang berani saja terus teman-teman yang sudah join tetap gunakan apa ya eh jangan panas juga ya jangan karena kita sudah percaya Oh ya udah percaya deh saya top up 30 juta jangan ketika ada apa-apa lalu cari eh PSD yang nggak pernah saya ajak ke teman-teman saya hanya menyarankan kalau mau ya aktifkan paket renda lalu mulai jalani ya karena harus begitu tidak ada cara lain token-token saya yang lain karena bisa main gratisannya gratisan hanya ini doang yang saya bayar beli untuk VR nya VR satunya yang VR2 ini adalah kumpulan untuk aktifkan VR2 adalah kumpulan koin-koin saya keuntungan ceritanya ya jadi amankan dulu modal itu namanya berpikir smart jangan uang yang mau dipakai makan uang sekolah anak dan lain-lain dihaya dihajar semua enggak ini hanya sebagai sebuah permainan aja tapi kalau kita lihat ke depan sudah semua sudah selesai sudah ada kok tetapi kita pelajari terus apakah ini benar-benar sampai muncul kepercayaan kita ya terserah teman-teman yang mudah-mudahan ketika sudah lama juga tidak kabur juga ya karena apapun tidak ada satu jaminan bahwa termasuk umur manusia akan hidup selama-lamanya itu saja teman-teman salam sukses dan semangat ini masuk dalam pembahasan prioritas saya di talk mungkin tiap hari pasti ada konten kalau kita dipayai talk dulu menunggu sambil open my net ya selang-seling aja ya oke teman-teman sukses dan salam apa ya salam di talkers ya hehehe